Intro Selamat malam Selamat malam Sebelumnya perkenalkan dulu Nama saya Arifin Saya bekerja sebagai software engineer di Bukalapak Tapi gak banyak yang bisa saya perkenalkan Karena saya ini masih baru Tidak melalang buahnya seperti Mas Hasan tadi Jadi 3 minggu yang lalu Kantor kita itu ngadain sebuah acara internal Perlombaan internal Nah perlombaan ini dia beri nama Heketon Di Heketon ini masing-masing software engineer Dan masing-masing tim produk Diminta untuk membuat sebuah tim Yang terdiri dari 1 sampai 5 orang Dan masing-masing tim ini diminta untuk Menerjakan sebuah proyek Dalam waktu 2 hari Yang diharapkan proyek tersebut bisa memberikan Dampak yang lebih baik Bagi perusahaan Dan di akhir perlombaan Nanti juri akan menilai Dalam beberapa kategori Kira-kira di mana saja yang paling memberikan Dampak kepada perusahaan Nah saya ketika itu bersama dengan 5 orang tim saya Memutuskan untuk membuat sebuah proyek Yang kita namakan sebagai Bukalapak Messenger Dan hari ini saya akan sharing dengan teman-teman Tentang proyek yang saya buat Saya dan tim saya buat waktu itu Dengan harapan mudah-mudahan Apa yang saya bagikan ini bisa memberikan Mungkin sedikit ide Atau sedikit pandangan yang lebih luas Kepada teman-teman tentang Sebenarnya MKI Bukalapak itu bisa diimplementasi Kemana saja Jadi tadi kalau misalnya Mas Hasan sudah bercerita tentang implementasinya Di aplikasi Android Saya akan bercerita tentang Implementasinya di platform yang berbeda Oke jadi Apa proyeknya Basically sebenarnya yang kita buat itu adalah Chatbot Chatbot buat Bukalapak Dan setelah membaca-baca beberapa dokumentasi Dan beberapa kemungkinan Dimana akhir-akhir kita bisa implementasi Akhirnya kita memutuskan untuk Mengimplementasikannya di platform Facebook Messenger Harapan kita ketika membuat proyek ini adalah Biar supaya user-user Bukalapak Yang juga menggunakan Facebook Yang terbiasa menggunakan Facebook Itu bisa memiliki channel lain gitu Dalam menghubungi Bukalapak Jadi Misalnya dia lagi main Facebook Terus buka Messenger Dia bisa langsung query-query Melakukan query-query sederhana Seperti misalnya melihat Daftar transaksinya Atau cari barang Dan kita juga berharap Biar supaya Kalau selama ini User Bukalapak itu menghubungi Bukalapak Melalui call center atau email Kita juga punya channel lain gitu Biar supaya customer service-nya bisa Melayani keluhan-keluhan pelanggan Melalui Facebook Messenger Jadi basically itu Oke jadi Biar supaya Kebayang kayak gimana Kita langsung demo aja dulu Sebentar Kita buat Botnya di Facebook Pertama kali Ketika user Berhubungan dengan Sebuah page Page ini kita kasih nama Bukalapak bot Dan ini unofficial Belum rilis Nah ketika Pertama kali user mencoba untuk Menghubungi Bukalapak bot Melalui Messenger Dia akan diberikan Sebuah tombol get started Untuk melakukan pencarian barang Silahkan ketik cari Spasi nama produk Misalnya cari pink pad Coba pak Ya Terima kasih Awesome right Oke Jadi Service yang barusan saya nyalain Metro service-nya itu Langsung menghubungi API Bukalapak Untuk Nge-query Keyword yang dimasukin oleh user Nah Hasil query-nya kita tampilin Dan disitu kita bisa langsung Etukar Masukin ke favorit Atau Ngeliat produk detail Tapi Untuk etukar dengan favorit Itu Kan kita harus Logikanya pastinya kita mapping dulu gitu kan Si user ini User Bukalapak yang mana Sama seperti ketika Kalau user mau Lihat transaksi Coba di klik menunya lagi pak Nah disitu ada daftar transaksi Coba di klik Kalau misalnya dia belum login Si facebook akan bilang Untuk silahkan login Coba di klik aja pak Nah disini Ini sebenarnya Halaman yang di Ambilkan dari service yang Saya dan tim saya buat Dan disini kita masukin Username sama password Bukalapak Oke ini salah Memang bener Jadi seharusnya ketika Sebuah service itu Memanggil service Dari platform lain Flow-nya kan tidak boleh Seperti ini Kan gak mungkin Si Si user bakal ngasih Username sama password Bukalapaknya ke service kita Harusnya pakai o-out Tapi karena memang sekarang Bukalapak belum support o-out Jadi untuk sementara Ini contoh aja gitu Ketika nanti o-outnya sudah Support Maka kita akan Pakai o-out disini Oke silahkan pak Ya setelah berhasil login Dia akan login di facebook Nah sekarang kalau misalnya Diklik Lihat transaksi Nah itu jadi Transaksi Transaksi saya Ya yang sebelah kiri itu Kakak saya yang ngitip Bukan saya yang beli Jadi Ada Ada paket internet Dan sebagainya Oke jadi balik lagi Ke pembahasan semula Intinya seperti itu Board yang kita buat Seperti itu Oke Kita bicarain facebook messagernya dulu Jadi sebenarnya si facebook messager ini Bisa ngapain aja Yang pertama Sebenarnya Sebenarnya kita bisa tampilin Welcome Street Ketika user pertama kali Menghubungi service kita Tapi tadi itu Nggak kita buat Karena memang kemarin Waktunya kan cuma 2 hari gitu ya Dan ini Belum tentu di launch pada akhirnya Jadi kita Ya udahlah Yang penting jadi dulu gitu Kemudian persistent menu Persisten menu ini adalah Yang tadi kita lihat gitu Jadi facebook Menyediakan maksimal 3 persistent menu Kalau disitu Dicontohin help Start new order Kemudian view website Kalau kita tadi Cari produk Lihat transaksi Dan lihat daftar barang Nikat Kemudian Kita juga bisa Kiri message Pastilah ya Namanya message Kemudian Image sama video Juga bisa kita kirim Nah yang menarik itu Sebenarnya disini Jadi Seperti yang tadi saya contohkan Ketika user mencari barang Yang kita tampilin itu Bukan hanya image Tapi ada beberapa tombol Di bawahnya Itu facebook menyebutnya Dengan structured message Jadi user menyediakan format message tertentu Yang bisa kita pakai Sehingga di bawahnya itu Kita bisa punya tombol-tombol tertentu Bahkan web view Jadi kalau misalnya teman-teman serius gitu ya Sebenarnya bahkan Teman-teman bisa masukin Sebuah web ke dalam facebook messenger Which is Indie ya Sebenarnya Teman-teman itu bisa buat The whole system itu Hanya di dalam facebook gitu Kalau misalnya Dan quick replies Nah ini Contoh quick replies itu Yang tombol 3 di bawah ini Jadi ini misalnya bisa dipakai Untuk filter message Seperti itu Filter product Misalnya pengen yang Produknya Warna biru aja Atau produknya yang harga Dari range skin Jadi user gak perlu Nanti apa-apa lain Dan Banyak hal lagi Sebenarnya ada check out juga Tapi saya baca terakhir API-nya itu Check out masih beta Jadi Bisa belanja Sebenarnya langsung Di facebook Oke itu tadi kita bicarain Tentang facebook Nah sekarang kita bicarain Tentang arsitektur Yang kita buat kemarin Sudah sana aja sebenarnya Jadi seperti yang tadi Udah saya sampaikan juga User Menggunakan facebook messenger Kemudian dari facebook Akan Memberikan Sebuah API call Yang disebut web view Ke sistem Ke microservice Yang kita bikin Dengan format-format tertentu Kemudian Microservice yang kita buat ini Akan menerjumahkan Message itu Dan memutuskan API Bukalapak Mana yang harus dipanggil Setelah Memanggil API Bukalapak Response nya itu Juga akan diparse lagi Disesuaikan dengan Format message facebook Dan memanggil kembali Employ-nya facebook Untuk Mengembalikan message Kepada user Ya itu Jadi sederhana aja Kemudian Authentication nya Seperti yang tadi Udah dilihat juga Jadi di microservice kita ini Kita punya sebuah database Yang memapping Si user dengan Facebook ID sekian Itu Akun Bukalapak nya Yang mana gitu Kemudian kan kita Kita simpen tokennya Di microservice nya Nah Kemudian kita bicara Tentang message Message ini Maksud saya adalah Data yang Data yang berjalan Dari facebook ke microservice Kemudian microservice Ke Bukalapak Yang sebaliknya Nah pertama kali Contohnya tadi Yang search Jadi Kalau yang search Ketika user tadi Ketik cari thinkpad Si facebook ini Akan menembak Sebuah endpoint Yang sudah kita tentukan tadi Kemudian Memberikan sebuah Message seperti ini Formatnya seperti itu Ada object Entry Sama message Apa text nya Kemudian microservice nya Kenalin Oh itu search ternyata Kita kenalinya dari Regex Jadi kalau kata-kata Pertama cari Berarti itu search Kemudian kita panggil Bukalapak API Yang untuk search product Dan Membalikannya ke facebook Dan akhirnya Jadilah seperti ini Yang tadi kita lihat tadi Nah Untuk transaction sendiri Jadi ada Ada perbedaan antara Message text Dengan Tombol Kalau tombol itu Namanya postback Itu yang saya highlight itu Jadi beda kan Untuknya Ini kan message Nah ini postback Jadi kalau yang untuk Tombol itu Namanya postback Kalau dari facebook Si facebook ini Akan ngasih tau Postback nya apa Disitu transaction list Dan seperti biasa Kita terjemahkan Wow jadi transaction list Harus manggil API yang mana Dibukal pak Kemudian kita kembali ke rumah Dan card sama favorit Juga sama Seperti transaksi Oke Itu lagi dari saya Terima kasih Buka aja Buka aja bukalapak Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih